Bapak, setiap kali kami mengingat bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak untuk mengampiri tatamu yang kudus. Tapi kalau kami ada hari ini, kami menguji engkau, beribadah, memuliakan engkau, mendengarkan suaramu, semua karena anugerahmu yang besar Tuhan. Terima kasih kasihmu menemukan kami orang-orang yang berdosa dan menyelamatkan kami, sehingga kami bisa beribadah. Dan sebab itu Tuhan, layaklah engkau kami tinggikan, layaklah engkau kami muliakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, setiap kali kami beribadah seperti ini, Tuhan engkau terus memberkati kami, sehingga ketika kami memuji engkau, hati kami dibuatkan lagi. Engkau merengkuh kami dengan anugerahmu, engkau menyegarkan jiwa kami lagi. Terima kasih Bapak, sungguh tidak ada ucapan yang lain selain kami naikkan ucapan syukur kepada engkau. Tuhan, kami mau mempersembahkan waktu, pikiran, dan hati kami di depan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Itu pun kasih dan anugerahmu. Kiranya Tuhan kau berbicara bagi kami pagi ini. Kiranya engkau Tuhan menyingkapkan kehidupan kami, kekurangan kami, kelemahan kami, untuk membawa kami kembali dalam rengkuhan anugerahmu. Dan kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kelemahan kami, ampuni kekurangan kami. Dan Tuhan Yesus kami percaya engkau ada di tengah kami. Kiranya engkau berbicara bagi setiap kami, bukan hanya umatmu, tetapi hambamu Tuhan. Engkau berbicara secara khusus. Mari Tuhan. Dan kami sungguh rindu Tuhan kau menyapa kami. Ini doa kami, ini permohonan kami. Berbicara lah Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh kebenaran firman Tuhan yang rindu mendengar suara Tuhan katakan. Amen. Shalom Bapak Ibu Surah yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Semua bersyukur kepada Tuhan. Amen. Mari kita buka Alkitab kita di dalam keluaran fasal yang ke-15. Ayat yang ke-22. Kita akan baca ayatnya. Temanya nanti kita baca ayatnya lebih dulu. Ayat 22. Sampai dengan ayat 26. Saya akan membaca untuk kita semua ayat 22. Ayat genap. Bapak Ibu saya ajak saya semput untuk kita membaca bersama-sama. Dengan bersuara. Ayat yang ke-23. Ayat yang ganjil. Jadi saya ayat yang genap. Bapak Ibu ayat yang ganjil. Sampai ayat 26 ya Bapak Ibu kita baca dengan bersuara. Di Marang dan di Elim. Tapi kita akan membaca ayat sampai ke-26. Ayat itu dimarah ya Bapak Ibu. Ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun siur. Tiga hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sama-sama. Sampailah mereka kemarah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimarah itu. Karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamailah orang tempat itu marah. Lalu bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka apakah yang akan kami minum? Sama-sama. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melembarkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Disanalah Tuhan, diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan disanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26. Saya bacakan kepada kita semua firmannya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alamu. Dan melakukan apa yang benar di matanya. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Yang percaya katakan. Ya sayangnya ayat 26 ini. Bukan poin konta saya Bapak Ibu. Ya sayangnya. Ya lain kesempatan Adonai Ropega. Tuhan yang menyembuhkan kamu. Nah Bapak Ibu itu salah satu nama Allah di dalam perjanjian lama. Nah saya memberikan tema. Marah tempat Tuhan menguji umatnya. Ya bisa ditayangkan ya. Marah tempat Tuhan menguji umatnya. Surah-surah yang dikasih Tuhan. Pernahkah surah mengalami kekecewaan? Yang tidak pernah mengalami kekecewaan. Ngomong saya. Mungkin ngomongnya dalam hati ya. Saya yakin semua kita pernah kecewa. Setuju? Wih, tunggu-tunggu. Waduh, enggak datang. Kecewa. Dan biasanya kecewa itu dibarengi dengan marah. Biasanya sih. Contoh kalau surah janjian. Terus yang diajak janjian lupa enggak datang. Kecewa saudara itu ditambahi sama marah. Yang pernah pacar-pacaran surah janjian lupa. Waduh, surah lupa. Lupa susah, surah. Surah, ngamukin suwi. Ada-ngada. Nah, Bapak Ibu surah ini kasih Tuhan. Pernahkah kita mengalami kekecewaan? Saya harus memberitahu surah bahwa setiap kita harus siap untuk kekecewaan. Surah-surah karena kita hidup dengan paling tidak dua. Yang pertama dengan orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Jangan kita hanya lihat orang lain mengecewakan kita. Saudara juga sering mengecewakan orang lain. Betul enggak sih, Bapak Ibu? Pernah enggak surah mengecewakan orang lain? Saya merasa saya benar mengecewakan. Dan itu sebabnya dalam hidup saya, permintaan maaf itu cukup banyak yang saya sampaikan. Paling tidak istri saya. Ya, paling tidak istri saya. Karena yang teringat langsung wajah istri saya. Saudara-saudara. Kalau wajah Yesus itu puji Tuhan. Ini istri saya ini kelihatan. Jangan ngomong-ngomong ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihkan karena enggak mengalami kecewakan. Yang pertama kita harus sadar bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang mengecewakan kita. Ya, enggak erin sih. Karena kita hidup di dunia, di tengah orang-orang yang lebih tepat gitu. Di tengah-tengah orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa dan rusak oleh dosa. Saudara kita berusaha baik pun kita mengecewakan orang lain. Ada orang tua yang dikecewakan anaknya. Jangan-jangan ada anak-anak yang merasa dikecewakan orang tuanya. Satu kali saya mendoakan seorang pemuda, saudara-saudara. Dan pemuda ini, aduh mengecewakan banyak orang. Karena maaf ya. Pacaran itu, pacaran tapi punya cabang di mana-mana. Kalau perusahaan boleh buka cabang. Kalau pacaran, jangan buka cabang. Di gereja aja, saudara-saudara, buka cabang. Kemudian di mana-mana. Dan saudara-saudara, setelah menikah, ada juga cabangnya. Waduh, ini repon. Orang kristi. Kemudian saya, dia datang kemudian, ya biasa. Kalau sudah ketahuan, nangis gitu. Langsung dikecewakan istri. Nah, waktu di counseling, saudara-saudara tahu kenapa sih? Apa sih? Kadang-kadang itu masalah-masalah. Masa lalu itu, begitu membuat orang jadi berubah. Saudara-saudara, saya dikecewakan pak. Papanya begitu. Dia waktu masih kecil, ditinggal oleh orang tuannya. Laki-lakinya, papanya. Sehingga saudara-saudara memang figur. Pria, gak kelihatan di dalam. Tapi saudara-saudara bukan. Jadi kemudian kewanitaan lembeng-lembeng. Enggak, lo memang sedikit lembeng. Tapi pacari berdindi, saudara-saudara. Saya ngomong, Tuhan, ini orang ini bisa gitu ya? Saya ini gak bisa, saudara-saudara. Eh, serius. Enggak, serius. Saya, dalam hidup saya itu, Pak Yaakob mesti ngomong, kamu hidupmu paling pahit, paling susah, kenapa kamu pacaran cuma dua kali, saudara? Dan yang kedua istri saya itu. Saya menyesal sih, saudara. Kenapa kau gak latihan banyak-banyak ya, saudara-saudara? Tapi saya tidak terlalu gitu ya. Mungkin ini oke lah ya. Saudara-saudara, tapi saya merasa itu anugerah Tuhan sih. Nah, Bapak-Ibu suruh ini akan dikecewakan. Dikecewakan oleh bapaknya. Ditinggal dia merasa, ya seperti itu. Nah, Bapak-Ibu suruh ini kasih, orang-orang di sekitar kita bisa mengecewakan. Tapi suruh ini jangan pernah lupa, saya mencoba untuk mencari salib di sini, suruh ini, suruh ini. Lihat salib Kristus. Mana Pak Lukas buang terang, ya jangan dilihat semua. Separuh aja. Ini kan ada tiangnya gini ya. Karena tetangga sebelah itu kan gitu. Apa tiang listrik? Salib. Apa salib ya? Kita harusnya lebih pekat daripada mereka. Mereka lebih pekat. Suruh ini. Sehingga ucuk itu ambulan salib. Harus diganti. Mereka kok lebih pekat daripada saudara gitu. Kalau kita lihat ambulan, maksud saya lihat salib? Tidak. Karena itu plus. Betul ya? Loh itu mereka jauh lebih pekat. Kalau suruh lihat ini, suruh di atas kayu salib. Sebetulnya, Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, pernah mengalami semua kekecewaan yang saudara dan saya alami. Jauh lebih besar. Yang sudah semua mengaminkan. Harusnya gitu. Saya mulai dengan bagian ini aja. Suruh di atas kayu salib. Barangkan gak kecewaan. Orang yang paling dekat dengan Yesus. Orang yang dipercaya Yesus. Justru mengkhianati Yesus. Siapa orang yang paling dekat Yesus? Pasti jemaat itu biasanya. Kalau dengar khotbah, Yohanes. Karena dia yang dikasih, bersandar pada Yesus. Orang yang paling dipercaya, orang yang dekat, Judas Iskari. Loh kok bisa? Megang uangnya, kasus. Semua uang Judas yang pegang. Loh kok orang yang dipercaya, enggak dekat, enggak bisa. Di rumah saya itu, saya enggak pegang uang belanja. Istri saya juga enggak. Tapi, pengerja di kerja saya. Pengerja yang ikut saya yang megang. Dan saudara-saudara, dia yang belanja, dia yang, kita enggak pernah tahu. Enak ya, saudara. Makanya akhirnya, akhir bulan, Pak maaf, uangnya kurang. Bapak masih utang sama saya. Malu, ya. Saudara-saudara, tambah malu, ya. Makanya saya bilang istri saya, so gitu. Waktunya duluan dikasih. Nah, walaupun ibu surah yang dikasih Tuhan, kembali kepada firman Allah. Yesus dikecewakan. Surah, kenapa? Karena orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, kondisi. Bukan hanya orang yang mengecewakan surah. Tapi kondisi-kondisi tertentu dalam hidup kita. Surah, kita sudah kerja baik-baik. Serius kerja. Tendernya hampir aja. Hampir. Kemudian tiba-tiba, gak jadi. Gak kecewa. Dan surah-surah yang dikasih Tuhan, kondisi juga bisa membuat kita kecewa. Kita berharap semua. Kita punya pengharapan yang baik. Gak ada orang yang berharap yang buruk. Sampai di tempat itu, kita bisa jadi kecewa. Ya, saya kira saya punya pengalaman yang banyak untuk itu. Surah, lihat saja muka saya. Penuh kekecewaan-kekecewaannya. Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan. Tetapi, saya ingin memberitahu saudara, bahwa siapa saja yang gak pernah mengalami kekecewaan next. Bangsa Israel mengalaminya. Surah, ketika membaca wasal 15, ayat 22 sampai 26, surah akan melihatnya bangsa Israel mengalaminya. Surah, saya akan memulainya dengan ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut teberau. Garis bawah laut apa, Bapak-Ibu? Teberau. Lalu mereka taat nih. Mereka pergi ke Madanggurun Syuruh. Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan next. Bahwa bangsa Israel itu baru saja mengalami mujizat yang luar biasa. Bukan sekedar mujizat. Mereka bukan sekedar melihat. Tapi mengalami mujizat yang luar biasa. Saya garis bawahi kata luar biasa. Dari luar biasa. Kenapa? Lihat wasal 15, lihat wasal 18. Baru saja mereka keluar dari Mesir di wasal 14. Dikejar tentara Mesir. Kemudian mereka berhenti karena terhambat oleh laut. dan Musa hanya dengan tongkat di perintah Tuhan menunjukkan laut. Lautnya terjadi apa, Bapak-Ibu? Terbelah menjadi dua. Laut Tuhan membuka jalan. Dimana tidak ada jalan bagi mereka. Bukankah ini yang membangkitkan harapannya kepada Tuhan? Mereka bersorek-sorek. Mujizat Tuhan dasgat. Seperti di gereja-gereja hari ini. Lihat saja wasal 15 ayat 1, Bapak-Ibu. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Garis bawah ya. Yang berbunyi, Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Sebab ia tinggi luhur. Ia mulia. Tapi lanjutnya ini. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Bukan cuma tinggi luhur. Dia dasar. Layat dua. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku. Oh inilah ku biasa dinyanyikan. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allah ku. Ku puji dia. Ia Allah Bapakku. Ku luhurkan dia. Oh saudara itu. Wow itu luar biasa sekali. Bapak-Ibu saudara yang dikasih itu harapannya naik meningkat. Orang punya pengharapan yang kokok rasanya. Saudara kita bangsa Israel diajak ke bang itu. Merasa Allah. Saudara lihat ayat 22. Saya tadi baca belum selesai. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut keberau. Lalu mereka pergi ke Padanggurun Syur. Tiga hari lamanya. Mereka berjalan di Padanggurun itu dengan tidak mendapat air. Saudara yang kedua. Tapi setelah itu mereka mengalami perjalanan di Padanggurun tanpa air. Berapa hari ini? Tiga hari. Baru aja lihat tangan Tuhan teracung. Laut itu di belah. Hari pertama. Saudara bisa bayangkan mereka. Hari pertama. Ini kan. Mungkin itu empat atau lima hari sebelumnya. Di pandangan mereka. Lautnya betul-betul terbelah. Jalannya kering. Mereka lewat laut. Itu mujizat. Itu dobel-dobel mujizat. Belah laut siapa yang bisa? Hari ini saudara itu bagi orang-orang yang anak-anak muda sekarang. Itu bukan mujizat. Di China itu mau dibangun terowongan. Itu sudah sekarang. Di bawah laut. Saudara-saudara. Nanti ada kaitan di bawah laut. Laut di belah. Laut ditimbun. Sekarang pergi aja ke PIK 2 ya. Jakarta. Itu kan ditimbun. Sebetulnya sudah agak lama. Surah ke Manado. Bahumong. Itu laut yang direklamasi. Ditimbun. Dan saudara-saudara tunggu aja kalau banjir ya. Manusia ngotot sih. Pokoknya ayo. Nanti lama-lama laut dikurah. Oke lah. Saya gak mau panjang. Lebar. Tapi kembali ke PIK 2. Saudara-saudara dilihat mereka. Kalau itu hari pertama. Tuhan kudasya. Pasti. Eh gak ada air. Disini sudah hujan? Sudah hujan? Belum? Belum. Oh iya. Dombek daerah saya berarti ya. Yang lain tuh hujan. Di berata jaya situ. Hujan. Ini kenapa? Manyak. Berata jaya gak jauh dari sini. Seberang sana. Hujan. Terus ada jemaah tanya. Lu guys kenapa di tempat kita kok gak hujan-hujan tau? Kaken dusul. Saudara-saudara. Ya kita nunggu-nunggu kan gitu. Saudara itu nunggu-nunggu. Ada yang tanya. Panas bahwa. Kapan hujan? Saudara-saudara. Mereka itu tiga hari. Hari pertama. Tuhan yang membuka jalan. Tuhan yang akan memberi air. Gak ada. Hari kedua gak ada. Tiga hari ini. Ini di Padang Purun. Bapak Ibu. Ini lebih tepat di Padang Pasir. Sayang saya kok lupa tadi. Pagi. Sudah saya siap. Petanya. Jadi saudara seluruh di pinggir pantai. Lihat sana airnya asin. Lihat sini adalah Padang Purun. Saudara bisa bayangkan kondisi mereka. Tapi ini bukan puncak. Kekecewaannya. Saya bacakan surat ayat 23. Selama tiga hari yang gak dapat air. Sampailah mereka di suatu tempat. Sampailah mereka kemarau. Tetapi mereka. Mereka lihat kuasa. Seperti gambar tadi di depan. Mereka lihat ada kumpulan air. Kuasa namanya kalau di Padang Purun. Surat. Tetapi mereka. Tidak dapat. Minum air. Yang dimarah itu. Karena. Pahit rasanya. Surat Haruh. Perhatikan saya. Ini tiga hari. Gak ketemu air. Bayangkan kalau kita ini. Jalan-jalan semua. Di Indonesia ada ke Padang Pasir. Oh ada. Surat. Pergi aja ke. Gunung. Bromo. Betul ya. Padang Pasir. Saya pergi dengan Pak Yaakub. Sekeluarga. Jadi dua keluarga. Pak Yaakub. Lomba jalan. Dari situ sampai ke gunungnya. Ujum. Saya lihat gini. Ujum. Pak Yaakub. Pak Yaakub. Pak Yaakub. Ya. Tunggun. Saya sampai sana lebih dulu. Dia tertawa. Jalan. Ujum. Kuat. Surat. Saya di belakang. Saya nyewa. Ujum. Naik udara. Amun. Sampai sana. Ya. Surat-surat. Ngapain. Jauh. Surat serius. Jam pagi. Jam lima. Kita semua pakai jaket. Kalau luar negeri aja gitu kan. Oh. Dia mau ngidingin. Pakai. Oh. Pakai yang panas termal. Long John. Saya pakai long John. Begitu. Jam sembilan siang. Jam lompat. Sampai jam sembilan. Saya sudah buka. Sial satu. Setelah itu buka jaket. Setelah itu. Sudah. Buka. Masa ini. Gak ada tempat ganti. Jadi susah. Mau. Masa long John. Saya nantoklah kayak. Surat. Saya kayak toyul. Tapi. Wih. Buana soro. Saya bilang. Nyesel lah. Aku pakai long John. Wih. Buana soro. Surat. Saya nanggap maksudnya. Bayangkan ya. Kalau kita tiga hari. Dipanasi. Jangan dibayangkan. Surat tertawa. Surat. Membayangkan saya long John. Nanya aja. Surat. Bayangkan ini tiga hari. Kita nih. Kita nih. Saya gak mau. Dua panjang-panjang. Gak mau. Bayang. Aneh. Tapi siapa. Bayangkan ya. Surat. Kita nih tiga hari. Gak dapet air. Gak dapet minum. Kemudian ada disini. Oase. Atau seperti danau kecil. Apa yang surat. Apa yang surat. Cepat minum. Saya yakin. Beberapa saudara langsung buka baju. Langsung dilompat. Malah ada yang gak buka baju. Langsung plung-plung gitu. Sampai kita rasanya najis mau minum gitu. Loh. Pastikan. Mereka akan lari. Air gitu. Tiga hari. Air gitu. Begitu lari. Sampai situ. Diminum. Bukankah ini kekecewaan. Bapak ibu surat yang dikasih Tuhan. Bukankah kita seringkali begini. Ada yang pernah. Gak pernah kecewa. Kita merasakan sudah usaha yang terbaik. Bahkan bukan hanya usaha yang terbaik. Ini merasa usaha yang terbaik. Bersama dengan Tuhan. Musa menyuruh orang Islam berangkat. Mereka taat. Saya pengikut Tuhan. Saya yang nyanyi pertama tadi. Imanumen. Engkau yang bersertaku. Saya yang taat. Saya yang mengikut Engkau Tuhan. Bapak ibu suruh yang dikasih Tuhan. Next. Narator. Kisah dari ini. Atau saya yang ngomong aja langsung ya. Biasa. Alkitab. Memberitahu kita. Bahwa Tuhan mengizinkan bangsa itu mengalami kecewaan. Supaya di ayat 25 sebetulnya. Di bagian B. Saya bacakan surat ayat 25 bagian B. Disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan. Dan peraturan-peraturan kepada mereka. Yuk sama-sama ya. Dan disanalah. Dan disanalah Tuhan mencoba mereka. Surah-surah yang dikasih Tuhan. Tuhan mencoba mereka. Surah bisa membalikkan yang sebelumnya. Surah yang dikasih Tuhan. Tuhan mencoba mereka disana. Narator kisah ini ingin memberitahu. Kenapa si Allah mengizinkan kekecewaan itu. Buat bangsa Israel. Sampai sana. Sudah tiga hari. Padahal mereka begitu berharap Tuhan. Yang tangannya teracung. Yang menenggelamkan. Raabulukan kereta Mesir. Yang membelah lautan. Yang jalannya juga dibikin kering. Sehingga mereka bisa lewati semuanya. Hari itu mereka begitu kecewaan. Surah kenapa Allah mengizinkan kekecewaan hidup dalam hidup saudara. Saya percaya gak ada segala sesuatu. Yang Allah tidak turut bekerja di dalamnya. Untuk kebaikan saya dan saudara yang percaya katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu surah yang dikasih Tuhan. Disana Tuhan menguji mereka. Sekalipun ayat yang ngomong mencoba. Dalam bangsa Ibrani Bapak Ibu kata mencoba. Dan ini bentuknya lampau. Tuhan telah mencoba mereka. Kata yang sama yang digunakan di kejadian 22 ayat yang pertama. Ketika ayatnya bunyinya begini. Setelah semuanya itu. Setelah semuanya itu. Setelah Abraham mendapatkan putra yang namanya Ishak. Dengan puasa dan mujizat Allah. Karena Abraham umurnya 99 tahun. Istrinya 90 tahun. Ditambah lagi istrinya itu. Manahul gak mungkin punya anak. Setelah semuanya itu. Setelah Abraham kaya raya. Karena di fasal 13. Dari gak punya apa-apa. Dari punya yang sederhana. Dia punya segala sesuatu. Di fasal 13. Surah boleh buka. Dia sampai pisah dengan Lord. Karena kakaya ayah diberkati dengan limpah. Di fasal 14. Dia mimpin perang dan penuh kemenangan. Melawan Raja Edom untuk melepaskan Lord. Di fasal 16-17. Mereka itu sudah cukup makmur dan tenang dengan hidupnya. Dan kemudian punya anak. Setelah semuanya itu. Tuhan menguji Abraham. Kata yang sama digunakan. Disanalah Tuhan menguji mereka. Taukah saudara bahwa di dalam hidup saudara. Kekecewaan-kecewaan. Saya percaya ada marah di tempat. Manapun kita ini berdiri. Atau dimanapun kita hidup. Tetapi Tuhan menggunakannya. Untuk menguji saya dan saudara. Untuk menguji. Saya dan saudara. Yang menarik kalau Bapak Ibu membaca Alkitab. Terjemahan-terjemahan lain. Semuanya sepakat menggunakan kata. Bukan temptation. Pencobaan. Ada beberapa pendeta membedakan antara pencobaan dengan pencobaan. Agar susah ya. Pencobaan dengan pencobaan. Saya senang kita lihat konteksnya saja. Yang kedua. Siapa yang mencoba. Kalau Tuhan yang mencoba. Dia tidak pernah mencoba untuk menjatuhkan kita. Yang setuju katakan Amin. Gitu saja. Kalau Iblis yang mencoba. Memang dia punya tujuan menjatuhkan. Menunduh. Menjatuhkan kita. Dan membuat jauh dari Allah. Saya tidak mau panjang lebar. Yang jelas Allah menguji umatnya. Surah-surah. Kalau surah dan saya ada di tempat yang begitu mengecewakan. Siapa tahu Tuhan punya memang sedang menguji saya. Surah. Bukankah di tempat kekecewaan seperti itu. Kelihatan siapa kita. Makanya surah dalam ayat 25 itu kalau saya lihat terjemahan misalnya King James Version. King James Version. Kemudian surah-surah. Ya beberapa terjemahan bahasa Inggris lain. Saya pakai bahasa Inggris. Punyanya orang-orang Yahudi. GPOT. Surah dia berkata semua menggunakan kata proof. Bukan temptation. Walaupun dalam bahasa Yunani. Karena setua kita itu berbahasa Yunani. Itu menggunakan kata peirasmos. Kata peirasmos. Peirasmos. Ya. Mencoba. Tetapi surah-surah yang dikasih Tuhan semua. Proof. Proof. Proof itu artinya. Tuhan ingin membuktikan siapa mereka. Tuhan ingin membuktikan siapa saya dan saudara. Hanya di tempat-tempat seperti marah. Di tempat-tempat kekecewaan. Kelihatan siapa saudara dan saya. Apa yang diuji Pak Lukas? Ada tiga. Yang pertama. Ini. Next. Tuhan kekecewaan seringkali menguji fokus hidup kita. Surah-surah yang dikasih Tuhan. Perhatikan ayatnya. Di dalam ayat yang ke-24. Lalu bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka. Apakah yang akan kami milih? Surah-surah setiap pergumulan. Setiap kekecewaan. Menguji fokus hidup kita. Apa sih fokus hidup kita sebetulnya? Bagi bangsa Israel. Fokusnya bagaimana kami milih. Halo. Surah. Fokus hidupnya itu diri sendiri. Fokus hidupnya apa kebutuhan saya. Perhatikan saya. Pak Lukas minum itu kebutuhan. Ya. Perlu gak memperhatikan kebutuhan kita? Oh perlu. Perhatikan. Perlu. Tapi saya mau memberitahu. Di atas kebutuhan kita. Mestinya fokus hidup kita adalah Tuhan. Yang setuju kita akan amin. Apa sih tujuan hidup kita? Baru-baru ini ada seorang. Anak muda. Ya namanya anak muda. Surah mulai kerja. Kemudian dia punya. Kekasih. Kemudian pacar. Pacarnya kemudian sharing. Aduh. Tolong dong Pak Lukas. Jadi pemuda ini. Saingan dengan papanya. Loh. Sama-sama di pekerjaan yang sama. Kok bisa saingan sama papai. Kalau papai dipuji. Dia merasa. Saya harus kalah no papaku. Papai Dewi. Padahal ya gak ada problem sebetulnya. Wong kerjaannya dari papanya. Bapak ibu sering dikasih itu. Terus dia ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Konseling-konseling-konseling. Apa sih fokus hidup surah dan saya? Di dalam pengakuan iman Westminster. Apa sih tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah. Memuliakan Allah. Tuhan kita. Dan menikmati dia. Untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan. Gampang surah dan untuk melihatnya. Apa fokus hidupmu? Bagi bangsa istri yang fokus. Begitu sampai di kecewaan. Pertanyaannya. Apa yang kami minum? Gak cuma kamu yang butuh minum. Saya coba ya surah-surah pikirkan ya. Ini kan ada Musa. Ada pemimpinnya. Ada bangsa istri. Ada Tuhan. Nah mereka berjalanan tiga hari. Gak dapat. Semua haus. Menurut surah Musa haus. Haus. Musa haus. Surah-surah saya di keluarga saya. Saya itu kepala keluarga. Saya tinggal dengan istri saya. Gak punya anak ya. Bapak ibu saya. Saya gak punya anak. Tapi di rumah saya. Di rumah saya ada tiga anak. Yang ikut saya. Tiga-tiganya. Yang surah salah satu itu. Keluarganya itu kelihatannya. Musir gitu. Kasian surah. Dan dia tinggal di rumah saya. Dia sekolah di tempat saya. Saya sekolah. Tapi ini sudah keberapa? Banyak bapak ibu. Ada di tempat saya. Yang sekarang sudah jadi gembala. Nanti tanggal 20. Saya kotbah di gerejanya. Di Madiun. Agak dalam. Di Magetan. Dan ada banyak yang jadi pendeta. Satu lagi di Jomba. Satu lagi di Madiun. Itu ada dua. Di Madiun. Satu lagi di Jomba. Anak-anak rohani saya. Dulu tinggal sama saya. Yang di Madiun itu 14 tahun. Mulai SMA. SMP. Itu ikut saya. Jadi dia gak ikut orang tuanya. Dia ngomong Pak Lukas. Saya tidur. Gereja. Saya mau berisi gereja. Tinggal sama Pak Lukas. Ya. Gak apa-apa. Saya pelihara dia. Sampai kuliah. Sampai selesai. Sekarang jadi pendeta. Saya kepala keluarga. Walaupun gak punya anak. Saya punya anak laki-laki tiga di rumah. Oh gede-gede. Kuliah semua. Saya kuliahkan ada satu di STTI. Satu dua di Madiun. Saya kuliahkan ada di Madiun. Soalnya kalau semua kumpul. Lalu ada yang ngasih makanan ke gereja. Soalnya mereka udah tau. Gak boleh buka. Mereka setelah tau. Nomor satu kasih saya. Baru mereka. Nah biasanya. Kemarin saya belikan. Saya yang beli. Air panas. Beliau air. Kenapa muda? Saya bilang. Ya kita minum sama-sama. Lalu saya ceritakan. Kira-kira saudara. Mereka kan buat. Ini laki-laki semua nih. Ambil es. Saya gak punya es di luar ya. Kita pakai es kita sendiri. Karena airnya jelas ya. Pakai ini. Lalu mereka siapin. Saudara kemudian saya bilang. Gak usah gula. Kita jauhi gula. Ini enak ini pasti. Air kelapa muda. Oh kelihatan saudara sudah mulai hausin. Saudara cerita gini aja. Saudara tau. Langsung mereka bagi. Kira-kira. Saudara. Sapa yang duluan dapat minum? Halo? Sapa yang duluan minum? Iya lah. Saya lah. Tapi ada satu. Anak yang ikut saya. Mesti nyeroboh duluan. Lalu saya akan ngomong. Kamu kok duluan? Saya aja belum. Dia langsung malu. Tertawa. Ya tapi itu guyon aja. Saudara. Tapi siapa tuh? Pemimpin dulu. Tapi lihat bangsa. Apa yang kami minum? Loh. Sehingga cuma haus itu. Kamu tak? Sehingga haus itu. Saya enggak. Apa sih fokus hidup saudara? Fokus hidup kita. Bukan orang lain juga. Fokus hidup kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan. Serah gampang aja. Lihatlah siapa kita. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dia menciptakan Adam dan Hawa. Dia ciptakan. Serupa dengan siapa? Bapak-Ibu. Tuhan menciptakan manusia. Adam dan Hawa. Serupa dengan siapa? Bapak-Ibu. Dengan Allah. Kenapa kita diciptakan serupa dengan Allah? Dia ambil. Dia ambil. Danah demu tanah. Kemudian dia musisi. Dengan. Udara. Angin. Dengan rohnya. Itu kalau bahasa Ibrani. Ruah. Untuk apa? Supaya ketika Allah. Menaruh di taman Egen. Menaruh di dunia. Semua ciptaan. Melihat Tuhan dan Hawa. Melihat Allah. Supaya Allah. Melalui kita. Dipermuliahkan yang setuju katakan amin. Makanya sebetulnya tujuan hidup kita begitu. Saudara salah satu. Kenapa? Salah satu apa yang saudara buat? Apa saja? Apa saja? Saudara mau membuat betul mobil. Saudara bikin betul pintu. Saudara menghias rumah. Saudara punya rumah. Kemudian saudara cat. Pasti untuk saudara. Betul gak saudara? Betul ya? Saya punya anjing tiga. Saya punya anjing tiga. Tiga. Mochi. Ciko. Dan Cini. Widianto. Widianto itu siapa pak? Saya. Farm saya. Saya kasih mereka. Kamu gak punya anak aja. Farmnya diobrol aja. Saudara yang jaga. Yang ini tiga anak saya. Dan kebetulan. Ya anugerah Tuhan sih. Kalau kebetulan kok. Yang saya terima. Dulu penjual anjing. Jadi dia memelihara anjing. Dia ngerti betul. Wih sekalian. Dia bagaimana mandikan ya. Sudah ada. Kita mandikan rame-rame. Kadang saya ikut mandikan. Tapi saya kesel. Kalau tiga anjing saya. Lebih ikut anak itu. Daripada saya. Saya bukan cemburu. Cemburu mobil. Anjing. Cuma. Masalahnya. Saya yang ngasih makan. Saya yang ngadusi. Kalau saya gak ngomong. Ya saya terima. Gak akan. Halo. Gak akan di rumah saya. Kalau saya gak. Semua dia yang beli makanannya. Vaksin. Apa saja. Kemarin sakit. Bawa ke dokter. Saya semua yang bayar. Sudah ketakutan. Sakit apa. Eh kecedit. Anjingnya sok kecedit. Dipijet itu waras. Dokter pinter ya. Nah sama disunting obat anti kecedit itu. Urat atau apa gitu. Nah. Bapak ibu surah ini kasih. Kalau itu sampai senang sama dia. Bukan menyenangkan saya. Saya gak mau loh. Taukah saudara. Bahwa saudara. Diciptakan oleh Allah. Saudara. Dipelihara oleh Allah. Saudara. Ditebus oleh Allah. Kita sudah rusak. Wajah Allah. Di dalam dosa. Ingat salib. Ingat injil. Ingat kasmo. Saudara dan saya. Bukan cuma diciptakan di awal. Tapi kita semua ditebus. Dibayar yunas. Oleh darah Kristus. Yang percaya katakan amin. Lalu mau hidup untuk dirimu sendiri. Bukankah itu yang Paulus ngomong. Jangan kamu jadi hamba dosa. Tapi hamba kebenaran. Karena dulu memang kamu hamba dosa. Dulu hamba setan. Dulu kamu diikat oleh bergabungan. Sekarang kamu sudah dibebaskan. Sekarang harusnya kita miliknya Allah. Hambanya Allah. Yang setuju katakan amin. Yang nangkap katakan amin. Pertanyaannya fokus hidup surat apa? Kekecewaan akan membongkar topeng kita. Seringkali kalau kita kelihatan rohani sebagai orang Kristus. Kalau melasali, bangkan tangan, memuji Tuhan. Pertanyaan saya satu. Apakah kita tidak kekecewaan. Bukankah Tuhan sedang menguji kita. Apa sih fokus hidup kita? Apakah kalau kita kehilangan semua. Surat masih bisa fokusnya itu Tuhan. Apakah kita masih bisa mengutip masmur 73 ayat 25. Kalau saya gak salah. Atau 37 ayat 25. Surat cek. Itu hanya beda. Pasal aja 37 atau 73. Dinyanyikan banyak orang. Di surga apa yang ku ingini. Apa bagianku di bumi ini. Allah bagianku. Tuhan bagianku. Tak ada yang. Tak ada yang. Apa ya. Kok bisa lupa saya. Waskot bagi ini ya. Sudah disiapkan lakunya. Sampai disini. Ilang surat-surat. Itu pemain musik. Yang keras dikit lain kali ya. Saya ini agak udeg ya saudara. Gimana? Selain kau. Tiada yang lain. Ada padaku. Di bumi. Selain kau. Tiada yang lain. Yang ku ingini. Di bumi. Sekalipun. Sungguhan tak kita ngomong gitu. Wong kita kesusur. Sik mikir. Jalannya emas. Adalah kulaman. Ku punya rumah. Tak jamin yang gak ada yang tahu lagu ini. Karena yang. Sudah rambut putih pun sudah lupa itu. Lagu. Lagu pentakostel lah masih. Tapi bukan pentakostel sebetulnya. Protestan juga menyanyikan yang sama. Ku punya rumah. Yang di sebelah bukit. Di negeri indah. Serta Yesuslah. Sekali di sana. Kan pas satu tangisan. Lala lagu gini nih. Biasanya di kuburan. Sudah surah surah. Jalan di jalan. Emang sungguh. Terus mikir. Nanti aku lalu ke surga. Masih gak masuk surga. Sudah surah. Sudah surah. Itu properti. Sudah surah. Saya ingin memberi tahu surah. Apa sih fokus hidup? Sudah surah. Ketika kita di tengah. Kekecewaan. Baru kelihatan. Fokus hidup kita. Loh apa? Dan Tuhan katakan. Di ayat 25. Rumah. Dan di sana. Dimana. Di tengah kekecewaan. Tuhan menguji bangsa Israel. Sebetulnya menguji kita. Di tengah kekecewaan kita. Apakah kita ngomong. Gak ada yang lain Tuhan. Kecuali Engkau. Engkau yang kejar. Engkau segalanya. Di tengah segalanya. Gak bisa apa-apa. Gak ada apa-apa. Kita masih bisa. Engkau segalanya Tuhan. Sudah. Pernah gak sudah berpikir. Seandainya. Semua kita gak miliki. Apa kita masih bangga. Apa kita masih bersyukur. Apa kita masih. Tahu kalau itu hidup. Itu Tuhan. Sudah dengarkan kalimat saya. Sudah dan. Kalau sudah dan saya. Fokus hidup. Ngejar aktualisasi diri. Kita hebat. Kita bisa. Kita mampu. Seperti banyak. Itu. Motivator-motivator. Kita ngejar. Kita harus kelihatan. Baik di pelayanan. Di kehidupan. Hari-hari. Apa saja. Bukankah kita sedang menyembah berhala. Karena sesungguhnya kita diciptakan untuk Tuhan. Ada lagu ini. Lagunya Pak Yowie. Ada lagu cinta dulu. Aku dulu diciptakan untukmu. Ada itu. Lagu-lagu janyan zaman dulu. Ada itu. Aku diciptakan untukmu. Pernah bisa kata-kata ngomong. Tuhan memang aku diciptakan untukmu. Aku kau tebus untukmu. Apa fokus hidup saudara? Akan kelihatan ketika kita mengalami kekecewaan. Yang kedua. Next. Seperti ini. Yang kedua. Kekecewaan itu menguji persandaran kita. Yuk. Baca sama-sama ini Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Kekecewaan menguji persandaran kita. Lihat ayat 24. Mari kita bandingkan dengan ayat 25. Lalu bersunggut-sunggutlah bangsa itu kepada Musa. Bersunggut-sunggutlah bangsa itu kepada Musa. Beda dengan Musa. Musa berseru-seru. Musa kairok. Musa berteriak. Musa dengan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Blah-blah-blah. Saya tidak kuat bahkan bagian itu. Surah lihat berbeda. Surah di tengah-tengah lembahkan kekecewaan. Dimaralah kelihatan. Siapa persandaran kita? Ketika saudara dan saya dalam kecewaan apakah kita seperti bangsa Israel? Bahkan bersunggut-sunggut itu. Mengeluh seandainya kata bersunggut-sunggut. Itu kita terjemahkan sebagai mengeluh. Mengeluhnya juga kepada Musa dan bukan kepada Tuhan. Kalau saya setuju bahwa kita ini bisa mengeluh kepada Tuhan. Tuhan di atas kayu salib berteriak. Eli-eli lah masa faktani. Alaku-alaku mengapa kau meninggalkan aku? Itu diambil di Masmur 22. Dimana orang benar yang mengalami penderitaan. Kemudian mengeluh kepada Allahnya. Alaku-alaku. Dan tidak ada salahnya. Masmur 13 itu terkenal Masmur Keluang. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Surah bahkan bangsa Israel untuk mengeluh saja kepada Musa. Surah di tengah-tengah kekecewaan kita itu. Persandaran kita kelihatan. Apakah kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri? Apakah kita bersandar kepada Allah yang hidup. Yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Barusan itu. Di depan mana barusan? Lihat lautnya terbelah. Kemudian barusan ini. Kakinya mengijak jalan baru. Yang Allah buat. Dengan tangan yang berkasa. Ada air sih. Pahit. Sudah langsung teriak. Dan bukan teriak kepada Tuhan. Bukankah di tempat-tempat yang sulit dalam hidup kita. Tuhan sedang menguji. Dimana sih persandaran saudara ya? Siapa yang kau andalkan? Kekuatanmu? Kehebatanmu? Atau orang lain seperti bangsa Israel? Musa. Musa. Bapak Ibu suruh ini dikasih Tuhan. Biarlah lewat renungan firman Tuhan yang sederhana. Kita diingatkan lagi. Ada yang dalam kesulitan? Siapa persandaran kita? Yang ketiga. Kekecewaan itu. Menguji. Sama-sama kita baca. Satu, dua, tiga. Kesetiaan kita. Kesetiaan kita. Orang dunia saja. Kalau nulis caption itu. Kita itu tahu koncok api. Waktu duit-duit. Waktu punya uang banyak. Atau waktu susah. Kita tahu teman yang sejati itu. Disusah atau disenang? Disusah. Waktu senang. Begitu susah. Ngadok api. Takut diomongi. Bisa pinjam seratus. Lagi tren. Betul? Lagi tren. Semua. Jauh. Pas jatuh. Dan biasanya itu akan jadi teman baik selamanya. Saya punya satu teman ini. Semua harus tutup pintunya. Istri saya. Kalau saya sih. Tidak terlalu. Istri saya ini. Ustri wabik. Ya oleh karya Tuhan sih. Oleh karya Kristus lah. Saya tahu Tuhan gak mungkin lah. Lu sih mau. Eh dipanggil mana. Pak. Tak baca. Lakuk ngini mah. Gak apa-apalah. Kita omongi baik-baik. Ya wis. Kapan ketemu? Sampai sekarang. Gaisa. Semua nutup pintu. Semua. Gak selesai. Sampai sekarang. Dia jadi baik. Gak pernah lupa. Ulang tahun saya. Ulang tahun nikah. Sampai saya sungkan. Karena saya lupa. Ulang tahun ini. Dia sudah. Tapi dia gak pernah. Tepat jam 12. Pasti dulu. Waktu dia. Tuh. Saya sung tidur rumah saya. Omong-omong. Orang tidak mau. Saya cuma misalnya nangis. Karena dia salah. Loh itu loh. Jadi koncok ini. Bukankah di tempat-tempat yang penuh kekecewaan. Surahnya kesetiaan kita di uji oleh orang. Masihkah kita berseru Tuhan Tuhan? Masihkah kita bisa memuliakan Tuhan? Seperti mereka bernyanyi bersama Musa. Pada waktu. Lautnya berlaut-lautnya berlah. Kan Tuhan yang gak berubah. Kondisinya aja yang berubah. Tuhan yang gak berubah. Bapak Ibu suruh yang dikasih Tuhan. Makanya ayat 25 ngomong. Dimarah. Tuhan menguji umatnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bisa gak kita ngomong. Ya ikut Yesus terus sampai selamanya Yesus. Loh boleh ngomong gampang. Tapi betulkah kita. Di tempat-tempat yang sulit. Kalau hari ini saudara dan saya yang di tempatnya. Tuhan sedang menguji kita. Menguji awal dengan fokus hidup kita. Apakah di tengah-tengah. Segalanya yang tidak ada segala-galanya. Yesus tak segalanya. Memang tujuan. Saya itu kadang-kadang renung-renung. Sudah diam. Bersyukur ya Bapak Ibu. Oh noe. Saya itu khotbah disini disitu. Satu kali. Saya baru tahu. Saya baru tahu ya. Dikasih tahu. Bu Linda. Serius. Saya gak pernah. Saya orang yang gak suka lihat medsos. Jadi saya baru tahu. Dikasih tahu Bu Linda. Sama dikasih tahu pengerja saya. Namanya ya. Bu Linda ngomong. Pernah telpun saya. Gak tahu. Bu Linda masih ingat. Pak lu kasih khotbah disini. Aduh. Mahapun ini. Terus Bu Linda ngomong ini. Yo. Susah yang ngundang. Pak lu kasih terkenal soalnya. Saya ngomong. Terkenal ngomong. Saya gerejanya di pasar. Di kampung. Terus dia. Bu Linda masih ngomong. Lu Pak Lukas klik lu nama ini. Pak Lukas lu belanya di Youtube. Saya baru tahu surat saya ada di Youtube. Dan saya gak mau lihat khotbah saya sendiri. Saya merasa khotbah saya jelek. Serius. Saya gak mau. Saya akan lihat. Lihat aja. Saya bosan dengan khotbah saya. Saya matikan. Makanya saya mau aminkan ini. Karena saya takut surat bosan. Saya harus memberitahu surat. Surat-surat yang dikasih. Saya memikirkan. Saya masuk ke ruangan doa. Dan saya berdua. Saya mikir Tuhan. Kalau gak ada satupun yang ngundang saya. Apakah saya masih setia kepada kau. Apa yang saya kejar dalam pelayanan saya. Kalau saya gak punya apa-apa. Apakah saya tetap ya fokus hidupku. Menyenangkan kau. Kalau saya gak punya apa-apa. Apakah tetap sih. Kalau sampai gak ada pertolongan Tuhan pun. Seandainya. Apakah tetap persandaran saya Tuhan. Seperti. Satu-satunya sabit niku. Kalau Tuhan gak nolong. Saya tetap gak nyembah yang lain. Kecuali Tuhan. Yang terakhir. Kalau kita dalam kekecewaan. Apakah tetap kita setia sampai akhir. Kiranya Tuhan menolong saudara. Dan karya salib Kristus lah. Yang memampukan. Kenapa? Karena dia telah fokus kepada Bapaknya. Karena dia telah menjadi persandaran kita. Karena mengalahkan ujian-ujian itu. Pencobaan itu. Supaya saudara dan saya. Mampu. Melakukan kebenarannya. Tuhan memberkati. Saudara mari kita panggil bersama-sama. Yuk kita angkat satu ujian. Sekali Yesus selamanya Yesus. Yuk datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidurkan kepala sungguh. Dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang. Tentang Yesus yang membesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan. Waktuku ku kuat maupun lama. Hanya Yesus. Tentang Yesus yang membesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesus ku ku cintakan selamanya. Sekali Yesus. Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesus ku ku cintakan selamanya. Sama-sama ya dari awal Bapak Ibu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Dalam segala keadaan. Waktu berlimpahku sekurang. Apakah tetap Yesus yang membesona kita? Tetap Yesus yang membesona hatiku. Dia beri damai. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan. Waktu kita kuat maupun kita lemah. Waktu ku kuat maupun lemah. Apakah tetap Yesus yang membesona hatiku. Tetap Yesus yang membesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Yang mau percaya ke tangan-kananku. Yang mau percaya ke tangan-kananku. ku tak akan hilang karena kasih sekarang ku ada Oh Yesusku sama-sama sekali lagi sekali Yesus selamat ya Yesus Takkan hilang Oh Yesus ku kuching 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 Mari kita mau ambil saat aduh sejenak Diizinkannya kekecewaan terjadi dalam setiap hidup kita Untuk menyadari bahwa kita pernah mengecewakan orang lain bahkan orang yang paling dekat dengan kita Tetapi kita juga pernah dikecewakan Dan itu Bapak izinkan terjadi supaya kita Diuji Dimanakah fokus hidup kita Tuhan tidak pernah salah memimpin kita bahkan kepada orang-orang Israel dimarah Dalam posisi yang sulit Tuhan ingin menguji Apa fokus kita Apa fokus kita kepada Tuhan Yang kedua Yang kedua Tuhan menguji Yang kedua Tuhan menguji Dalam posisi yang mengecewakan Dalam posisi pergumulan masalah Persoalan kadang menekan dalam hidup kita Apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan Yang ketiga Tuhan menguji Kesetiaan kita akan Tuhan Bapak kami bersyukur Kami bersyukur Berterima kasih Untuk buksi yang hari ini kami boleh belajar Kembali kebenaran firman Seringkali kami merasa bahwa kami Hidup kami tidak pernah mengecewakan orang Itu sebabnya kami seringkali dikecewakan Bahkan seringkali kami menggerutu Terutama sekali terhadap Engkau Tuhan Kami sulit menyadari hidup kami Karena anugerah Itu yang membuat seringkali kami kecewa Kami marah Bahkan morang-morang di sekitar kami Biar hari ini melewati Setiap kebenaran firmanmu Kami kembali diingankan Bapak sedang menguji Fokus hidup kita Apakah fokus hidup kita Untuk menikmati Dan memuliakan Tuhan Atau menikmati diri kami sendiri Bahkan memuliakan diri kami Ambuli kami Ambuli kami Bapak Mempersiapkan Kami boleh tegak berdiri Di tengah-tengah Bapak Yang semakin Bapak Lewat setiap Apa yang boleh kami dengar hari ini Kami yang lemah Kembali dikuatkan Kami yang merasa hidup kami Tinggi hari ini Kami tahu kami diingatkan Supaya kami Kami boleh merendahkan hati kami Tidak dihadapanmu Tuhan Terima kasih Terima kasih Bapak Buat siang hari ini Biar firmanmu akan terus Mengingatkan Menjadi pelita Buat setiap Langkah kami Khususnya menghadapi hari-hari Yang semakin Gelap di bumi ini Tapi kami tetap Harus menjadi terang Di antaranya Tuhan Terima kasih Kau akan senantiasa Menterekan Setiap firmanmu ini Dan biar kami Mau bawa Setiap keberadaan Kami untuk kami boleh Mengingat akan Setiap kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak Dan di dalam nama Yesus Kami berdoa Kami mengucap syukur Amin